Selamat datang di SNB Project. Kali ini kita akan membahas sejarah nama Jalan Waru. Jalan Waru merupakan salah satu jalan di daerah perbatasan kecamatan Keramat Jati dan kecamatan Pasarbo. Inilah Tugu Batas wilayah tersebut. Sayangnya Tugu Batas ini kena korban vandalisme, coret-coretan dari tangan-tangan jahil. Sedih rasanya, tapi ini menandakan mental kita tidak menghargai sejarah. Di depan Jalan Waru ada sekolah adiluhur. Dan jajaran Ruko yang tumbuh semakin pesat. Inilah Jalan Waru Kampung Gedong. Jalan ini menuju TB Simatupang. Dan dari sini, dari arah celilitan. Di sini dahulu ada sebuah pohon waru besar. Di sini dahulu ada sebuah pohon waru besar sekali. Sehingga nama jalan ini dinamakan Gang Waru. Karena pohon waru tersebut yang cukup lama hidup di depan jalan ini pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Mari kita telusuri Gang Waru ini. Di sini kita lihat ada jalan waru yang dindingnya kena coretan vandalisme atau grafiti. Dari... Nggak tahu saya siapa, tapi di dindingnya ini banyak grafiti. Di sini juga ada angkutan umum Jeklingko yang melintasi jalan ini. Kemudian di sini juga ada saluran irigasi dari Waduk Surilang. Inilah saluran irigasi tersebut yang menuju ke Kelurahan Batu Ampar. Di sebelah kanan ini kita akan menemui kantor RW 03 Kelurahan Gedong. Yang berhadapan dengan Masjid Nurul Ihsan pada bagian kirinya. Masjid ini dipergunakan oleh warga RT 11, RT 10, dan RT 9 Kelurahan Gedong. Masjid ini dipergunakan oleh warga RT 11, RT 10, dan RT 9 Kelurahan Gedong. Ini suasana masjid. Ini suasana masjid. Terlihat sangat sepi, beda dari biasanya karena ini suasana Covid sedang tinggi. Dan ini adalah kos kamling RT 11, RW 03 Kelurahan Gedong. Dan jalanan ini menuju ke jalan Gang Sawah. Di jalan Waru ada sebuah pertigaan yang ditandai dengan Warkop Mangasep. Ini dia Warkop Mangasep. Dan jalan lurus kesana itu, belok kanan itu menuju jalan Raya Tengah. Yang ini menuju jalan Gang Haji Nasi. Ini jalan menuju jalan Raya Tengah tersebut tadi. Ini angkot yang melintas di sekitar sini. Nomor 37. Ini menuju jalan Raya Tengah. Nah kalau lurus nih kita, balik lagi tadi ke jalan Raya Condet. Gimana kita mulai tadi. Ini jalan Raya Jalan Haji Nasi. Begini suasananya. Sama sepi karena PPKM yang diberlakukan Pemda DKI Jakarta. Di daerah ini. Jalan Haji Nasi ini. Ada sekolah khusus Balita. Calistung. Untuk Balita berusia dari 4 sampai 6 tahun. Inilah sekolah tersebut, tempat kursus tersebut. Mari kita masuk ke dalamnya. Kita lihat suasana sebelum belajar Calistung. yang anak-anak sedang mempersiapkan diri. Ini dia. Semua wajib menggunakan masker. Dan ini jalan di sebelah sekolah Calistung tersebut. yang menuju perbatasan Kampung Batu Ampar. Jalan ini hanya bisa dimasuki oleh kendaraan sepeda motor. Mari kita menuju ke sana. Jalan ini merupakan jalan ciri khas Kampung di Kelurahan Gedong. sebelah kanan itulah jalan yang menuju ke perbatasan Kampung Batu Ampar. Di sini juga ada percetakan. Oke, perjalanan kita sampai di sini dulu. Mengenal sejarah Kampung di Perbatasan. Terima kasih telah menonton!